Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa masiswi di kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban begal payudara saat di perjalanan pulang dari Universitas Hasanuddin. Korban melakukan perlawanan hingga pelaku tak berkutik, lalu diamuk sekelompok emak-emak. Video penangkapan pelaku begal payudara terhadap seorang mahasiswi berinisial DA viral di media sosial. Diketahui pelaku berstatus mahasiswa Universitas Hasanuddin berinisial M. Dalam rekaman video terlihat, korban menjambak rambut pelaku di tengah jalan sambil berteriak memanggil warga. Mak-mak yang berada di sekitar lokasi kemudian mengamankan pelaku hingga diamuk oleh korban yang naik pitam. Peristiwa bermula saat korban pulang dari kampusnya melaju menggunakan sepeda motor di sekitar kampus Unhas, kecamatan Tamalan Rhea. Terduga pelaku tiba-tiba datang dari belakang memepet dan langsung merabah payudara korban saat suasana jalan gelap. Tidak terima perlakuan pelaku, korban melakukan perlawanan dan mengejar pelaku. Hingga akhirnya korban berhasil menjatuhkan kendaraan terduga pelaku, sehingga diamuk warga setempat yang mayoritas emak-emak. Terduga pelaku kini telah diamankan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Besmakasar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa korban yang saat itu sedang melintas habis pembuas manduk ya, habis pembuas manduk mahasiswa. Kemudian di tempat yang gelap, pengakuan korban dipepet dari belakang, kemudian dirogo payudaranya. Kemudian kabur, dikejar sama korban, ketika membelong kanan ditabrak sama korban. Ditabrak, kemudian dipegang tangannya, teriak. Kebetulan ada sekundi di rumah sana, diamankan. Dari pengakuan terduga pelaku, ia menyangka korban merupakan temannya. Pelaku berdali hanya memegang pundak korban. Jika terbukti bersalah, terduga pelaku terancam di jerat pasal 6 huruf A, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Satiawan, TV One mengabarkan.